Guys, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidhafabial Yustisyanif Dari kelas kewirausan 1, reguler 2 pagi, Fakultas Psikologi, Universitas Mersibwana Dalam mata kuliah kewirausan 1 ini, dosen pengampunya ialah Bapak Eko Putra Budiman, Magister Ilmu Komunikasi Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan rencana model bisnis saya yang bernama dengan Warung Mbak Ugi Dalam rencana bisnis model saya, saya menawarkan 2 produk makanan kuliner khas Nusantara Diantaranya ialah Soto Lamongan dan yang kedua ialah Gado-Gado Tugas ini dibuat sebagai syarat pemenuhan ujian akhir semester atau kuliah kewirausan 1 Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota tim saya yang terdiri dari saya sendiri Yaitu Muhammad Zidha Fabial Yustisyanif sebagai tim leader Dalam tim ini, saya bertugas sebagai tim marketing Selanjutnya, ada teman saya yang bernama Sugiharti sebagai anggota yang berlatar belakang sebagai mahasiswa koklas hukum Dalam tim ini, ia bertugas sebagai tim kitchen Nah, yang ketiga, ada teman saya yang bernama Bintang Jawa Rahmato sebagai anggota dan berlatar belakang sebagai mahasiswa sastra Indonesia Dalam tim ini, ia bertugas dalam bidang transportasi Nah, yang terakhir, ada teman saya yang bernama Bintang Jawa Rahmato sebagai anggota yang berlatar belakang sebagai mahasiswa koklas hukum Dalam tim ini, ia bertugas sebagai tim kitchen Nah, di bawah ada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Eko Putra Budiman Magister Ilmu Komunikasi Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah atau problem yang saat ini terjadi di dalam lingkup masyarakat Sejak merebaknya COVID-19 di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang menjadi takut untuk berpergian keluar rumah Khususnya untuk memenuhi kebutuhan makanan di wilayah tempat saya tinggal Sudah memutus rantai penyebaran COVID-19, Kota Tangerang Selatan menetapkan kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar Akibatnya, banyak perusahaan yang menetapkan kebijakan bagi para karyawan untuk bekerja dari rumah atau biasa disebut dengan WFH atau Work From Home Maka dari itu, saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tempat saya tinggal Dalam bentuk makanan yang menyehatkan dan terbuat dari rempah-rempah alami yang berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah terinfeksi COVID-19 Berikut adalah gambaran produk yang saya tawarkan Yang pertama ialah ada gado-gado Dan yang kedua ialah soto lamungan Nah, berikut saya menawarkan solusi yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat melalui produk yang kami jual atau kami tawarkan Solusi yang saya tawarkan pada masyarakat yang hidup di lingkungan rumah saya atau disebut dengan tetangga adalah suatu bentuk produk makanan Yang menggunakan resep kearifan lokal, yaitu gado-gado dan soto lamungan Karena di dalam makanan tersebut terbuat dari berbagai macam sayuran dan rempah-rempah alami Yang mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, C yang berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh Yang sangat bermanfaat bagi kesehatan di masa pandemi COVID-19 pada sekarang ini dan harganya yang relatif terjangkau Berikut saya akan menjelaskan mengenai target customer dari rencana bisnis model saya Yang pertama ialah masyarakat sekitar di wilayah tempat saya tinggal Yang bisa dibilang dengan tetangga yang membutuhkan merupakan tujuan utama target pasar kami Biasanya tetangga atau masyarakat sekitar membeli makanan tersebut pada umumnya banyak dilakukan pada waktu pagi hari dan siang hari Sebagai bentuk kemenuhan sarapan pagi dan makan siang Nah yang kedua ada teman-teman Mereka juga pasti sangat menginginkan makanan yang praktis dan terbuat dari bahan-bahan alami yang menyehatkan tubuh mereka Dan yang terakhir ialah para pekerja yang WFH Dan pastinya para pekerja yang WFH menginginkan makanan yang mudah didapat, harga terjangkau, dan terbuat dari bahan-bahan dan rempah-rempah alami Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai market sizing Yang pertama ada pump Potensi produk kami tidak memandang gender, umur, dan dapat dinikmati untuk semua kalangan Yang kedua ada tap Yang merupakan 2.000 penduduk yang tinggal di wilayah kelurahan Jurang Bangu Barat, Tangerang Selatan, merupakan target dari penjualan produk kami Yang ketiga ada sam Masyarakat sekitar atau para tetangga saya yang membutuhkan makanan sebagai pembunuhan kebutuhan sarapan pagi dan makan siang Sebagian dari mereka WFH dan sebagian lagi adalah teman-teman saya Nah yang terakhir ada som Sekitar 80% orang yang tinggal di wilayah kelurahan Jurang Bangu Barat sudah memiliki akun media sosial merupakan calon pelanggan kami Nah berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetitor dan positioning Contohnya atau eksempel Pesaing dalam bisnis saya ialah warung makan gado-gado dan soto di wilayah sekitar kelurahan Jurang Bangu Barat Kompetitornya ialah setelah mengkaji secara mendalam mengenai kompetitor Banyak sekali warung makan yang memberikan cita rasa yang berbeda-beda dan harganya yang terjangkau Maka dari itu produk kami harus menepati posisi pasar itu Yaitu mempunyai sifat yang unik atau khusus seperti rasanya yang khas dan enak Selain itu kami juga selalu meningkatkan pelayanan yang ramah, sopan kepada pelanggan Kemudian dari itu kami pun memberikan diskon bila ada yang membeli dengan jumlah di atas 10 porsi Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai monetization atau business model Untuk harganya satu porsi adalah 10.000 rupiah Selain daripada itu kami memiliki dua jenis model dalam penjualan produk kami Yang pertama ialah penjualan secara langsung Kami langsung menawarkan produk kami kepada customer atau pelanggan Dan yang kedua penjualan secara tidak langsung atau online Kami memiliki akun media sosial yaitu whatsapp dan instagram sebagai alat promosi produk kami kepada customer Selanjutnya ialah My List Tunes Pada tanggal 11 Maret 2020 Ialah sebagai awal kami membentuk kelompok bisnis dan berdiskusi mengenai produk apa saja yang akan dijual Serta strategi pemasaran mengenai produk kami Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 Saya dan tim kami melakukan promosi dan memperkenalkan produk di media sosial Dan di tempat sekitar wilayah rumah saya yaitu kepada para tetangga saya Nah pada tanggal 23 Maret 2020 Saya dan tim kami mulai menjualan produk kami kepada para calon pelanggan Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai funding needs dan allocation Total funding needs atau modal yang saya keluarkan ialah Rp350.000 Dan berikut ialah rincian mengenai alokasinya Yaitu biaya produksi sebesar Rp250.000 Biaya promosi sebesar Rp50.000 Dan biaya pengiriman sebesar Rp50.000 Nah disampingnya ini ialah ada diagram mengenai total funding needs dalam percana bisnis saya Marketing and Customer Acquisition Yang pertama acquisition Metode A Kami berkomunikasi dengan konsumen secara langsung atau secara online Yaitu dari WhatsApp atau akun Instagram Dan kami berusaha menggunakan protokol kesehatan Conversation Conversion Metode B Setelah kami memperkenalkan produk kami Selanjutnya kami menawarkan produk kami kepada konsumen Meski tahap ini menekan Anda supaya menjual produk Kami menghindari konsep hard selling Dan lebih banyak menggunakan soft selling Kecuali dalam kondisi tertentu Retention Atau metode C Setelah kami berhasil menjual produk kami Tugas kami belum selesai Retention merupakan teknik Bagaimana pembeli produk Mau membeli ulang produk saya Atau produk kami Atau biasa disebut dengan repeat order Karena puas dengan produk yang kami tawarkan Nah yang terakhir Kami memberikan Atau menjelaskan mengenai kontak details Dan alamat Produksi Rencana model Rencana bisnis model kami Yang berlokasi di jalan Jurang Bangu Barat RT01 RW02 Pondokaren Tanggarang Selatan Banten Dan nomor teleponnya Ialah 0896-184-50478 Dan email addressnya Yalah GadoGado Soto Lamongan 20 Hgmail.com Dan instagramnya Yalah Warung Bawgi Baiklah Mungkin itu saja Presentasi Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Bila ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh